Ini yang akan kita luruskan malam hari ini, karena awamnya atau biasanya atau masyarakat Indonesia taunya kalau jabatan tertinggi dalam sebuah partai politik ya ketua umum. Kalaulah ada jabatan owner ini maksudnya apa? Apakah jangan-jangan apa yang dikatakan oleh ketumpan Zul Kepih Hasan bahwa Jokowi diajak bergabung jadi owner hanyalah guyonan belaka atau memang wujud keseriusan untuk mengajak Presiden Jokowi bergabung? Saya gak tahu Pemirsa, saya akan tanyakan kepada narus sumber saya yang sudah hadir di studio TV One disini sudah ada pengamat politik kita, pengamat komunikasi politik kita, Kang Ujang, selamat malah, assalamualaikum Kang. Assalamualaikumussalam Mbak Caca. Mewakilipan pasti ada Bang Saleh Daulah yang sudah lama banget, saya gak ngobrol dengan Bang Saleh Daulah. Apakah berbang sehat? Sehat alhamdulillah. Lewat sambungan Zoom dari PDIP saya sudah mendengar suaranya disini, Mas Arya Bima, selamat malah, assalamualaikum. Assalamualaikumussalam Pak Saleh Daulah, Kang Ujang. Iya Bang. Selamat malam. Sebelum saya ke Bang Saleh Daulah, saya mau tanya dulu nih, ini saya pengen dengar apa sih pendapat kader-kader dari PDIP, ya mungkin apa istilahnya ya, kasak kusuk, selentingan, guyonan atau respon dari kader PDIP, Pak Jokowi ini mau ditawari sebagai owner partai lain ini, padahal masih hawa-hawanya masih PDIP ya, ini seperti apa? Mas Arya Bima. Kalau kita melihat suatu hal yang biasa saja, karena kan sebelumnya pengurus Gulkarn juga sampaikan kepada Pak Jokowi, yang merupakan bagian dari keluarga besar partai Gulkarn sejak lama dan sejak awal, sejak ada di Dekopin, kan kita juga mendengar itu. Dan motifnya kan bagaimana posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu mendapatkan benefit untuk pemerintahan ke depan yang kebetulan Mas Waliki bukan sekedar wakil. Dan sebelum PAN juga PSI yang mengklaim adalah PSI adalah partai Gokowi, jadi hal-hal yang semacam ini kita juga tidak kaget karena sudah berurang ulang, itu juga terjadi. Nah kalau partai PAN kan di Republik ini juga tahulah yang mana partai PAN itu sebelum Pak Zul, juga Pak Atarajasa, Pak Sudir Snobakir, Pak Amin Rais itu adalah orang-orang pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua PAN yang sangat besar memberi kontribusi pada PAN. Jadi kita tidak melihat saat ini menjadi sesuatu yang perlu dihiburkan, tapi yang jelas bahwa PDI Perjuangan melihat Presiden Jokowi itu adalah presiden rakyat sesuai mandat yang diberikan kepada Pak Jokowi lewat PDI Perjuangan yang mengusung di tahun 2019 dan kita juga tetap berkomitmen untuk menjaga pemerintahan itu sampai selesai, saya kira itu. Oke, mungkin sekarang saya tanya kepada Bang Salah Daulai, jadi sebenarnya apa sih maksud tawaran untuk menjadi owner? Owner adalah sebagai pemilik dari partai, gak ada di Indonesia seperti itu, adanya ketua umum Bang Salah Daulai? Ya jadi penting dijelaskan juga ya, pertama sebetulnya pernyataan Bang Zul itu adalah pernyataan yang beriringan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, bahwa Pak Prabowo itulah keluarga PAN dan PAN adalah keluarga Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga mengatakan, ya saya bersama dengan PAN, saya dekat dengan PAN dan bahkan ya sering juga Pak Jokowi menghadiri acara-acara PAN, itu satu ya. Yang kedua, istilah owner itu di dalam politik atau terutama dalam partai politik itu sebetulnya adalah istilah yang lazim dan awam sekali sebab partai politik itu bukan milik orang per orang. Jadi tadi saya meluruskan bahwa walaupun ada ketua umum, ketua umum itu bukan pemilik, jadi ketua umum itu adalah pemimpin dari partai politik itu. Jadi setiap warga negara kita, siapapun orangnya yang ingin bergabung, masuk kepada partai politik, dia bisa menjadi owner di dalam partai itu, artinya dia bisa mengambil bagian penting di dalam partai itu. Contoh, sekarang misalnya Mbak Caca itu bukan anggota partai tertentu, nanti diminta untuk menjalankan diri jadi anggota DPR RI misalnya, lalu terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah pada saat itu, mulai dari menjalankan diri masuk menjadi anggota partai lalu setelah terpilih nanti, sudah menjadi owner dari bagian maksudnya dia, bagian yang inherent dari partai politik itu. Jadi pengertiannya sebetulnya seluas itu, lalu kemudian tadi seperti yang dikatakan Mas Ria Bimba, ini Pak Jokowi kan sebetulnya di gadang ini untuk masuk beberapa partai politik, Golkar tadi, kemudian PSI katakan seperti itu. Lalu bagi kami, Pak Jokowi ini kan sebetulnya adalah tokoh senior politik yang saya kira sudah membuktikan kalau beliau memang orang yang sangat paham tentang politik, dinamika politik di Indonesia terutama gitu. Dan beliau itu masih produktif gitu, pikiran-pikirannya masih sangat layak untuk kita, apa namanya, kita dengar gitu, kemudian masukkan-masukan beliau juga sangat penting untuk bangsa ini. Nah karena itu, ya kita menyiapkan satu wadah jika memang berkenan gitu, ya untuk menjadi keluarga besarnya katakan partai amanat nasional dengan konteks tadi, owner dalam konteks pengertian yang saya sebutkan itu. Oke, Kang Ujang, sebenarnya kata owner yang dilontarkan oleh sang ketua umum ini menegaskan bahwa ada tawaran tempat khusus dan spesial dari PAN kepada Pak Jokowi, apakah seperti apa? Atau mungkin bercanda saja, formalitas, lip service, bagaimana Kang Ujang? Yang pasti begini ya Pak Caca, presiden sebagai kata-kata simbol ya, simbol negara, simbol pemerintahan harus ditempatkan di tempat yang terhormat. Jadi harus mulia juga posisinya itu, oleh karena itu ya kalau Pak Julhas menawarkan katakanlah posisi tertentu, nanti di PAN ketika bergabung, itu sesuatu yang wajar. Karena dalam konteks itu ya mantan presiden harus ditempatkan di tempat yang layak. Nah karena kita tahu bahwa mantan-mantan presiden sebelumnya seperti Ibu Megawati, dia punya kendaraan sendiri, ketua umum ya kan, lalu Pak SBY ketua majlis tinggi ya kan, sebagai pengendali partai. Nah Pak Jokowi ini memang belum kan, sudah begitu mohon maaf tanda petik, apa namanya sudah tidak diakui di PDIP. Ya oleh karena itu ya perlu juga rumah yang baru. Nah dalam konteks itu tadi sudah disebutkan oleh Bang Arya, oleh Bang Soleh Jalai, Golkar sudah siap ancang-ancang ya kan, untuk juga ya mengambil Pak Jokowi. Lalu juga PAN juga berminat, kelihatannya juga sama ya kan, untuk menjadikan Pak Jokowi punya posisi terhormat sebagai keluarga besar, dan bahkan tadi sebagai owner gitu. Lalu PSI, kalau PSI saya rasa sudah memang sudah partainya sendiri. Nah dalam konteks itu saya melihat tadi rangkaian, kalau menurut saya ada dua kata yang terpisah. Yang pertama tadi ya bahwa Pak Jokowi keluarga PAN, lalu dilanjutkan, owner ya. Nah dalam konteks itu kalau saya melihatnya ya, makna yang kedua ini ya, makna ingin menjawab wartawan biar tuntas, tidak ada jawaban yang lain. Sehingga sesungguhnya kalau saya melihat dalam interpretasi itu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Zulhas, itu adalah bagian kelihatannya ingin menjadikan Pak Jokowi ya tadi, kalau berminat masuk PAN, dan di saat yang sama akan mendapatkan posisi yang terhormat di PAN. Saya sih melihatnya begitu. Pemirsa ini kita ngomongin Pak Jokowi, Presiden dua periode ketika ditawarin posisi paling terhormat oleh dua partai, sekarang kita berbicara khusus untuk PAN. Sebenarnya posisi Pak Jokowi di PDIP ini seperti apa? Kok Kang Ujang bilang sudah tidak ada posisi, bahkan juga sudah diabaikan. Benar Mas Arebimah sesaat lagi.